Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Tempat yang dianggap membawa keberuntungan yang pertama adalah batu Blarney di Irlandia. Ada banyak legenda yang menjelaskan asal-usul batu ini. Menurut situs Blarney Castle, batu itu berasal dari pulau Iona, Skotlandia. Konon, batu itu menjadi tempat meletakkan jasad seorang santo yang hidup di pengasingan, yaitu Stengkolumba. Bagian dari batu tersebut diberikan kepada Irlandia sebagai ungkapan terima kasih. Batu ini disimpan di menara kastil Blarney pada tahun 1446. Keberuntungan dari batu di kastil yang terletak 8 km dari kota Kolk tersebut adalah, Anda akan menjadi seorang orator ulung atau perayuh handal jika menciumnya. Ritual mencium batu ini sudah sangat melegenda. Bahkan telah dilakukan jutaan orang termasuk para tokoh dunia. Untuk mencium batu hingga membawa keberuntungan bagi Anda ternyata tidak mudah. Anda harus duduk dengan punggung menghadang ke batu. Agar tidak jatuh, seseorang harus memegang dan menahan kaki Anda. Badan direbahkan ke belakang sambil berpegangan pada tiang besi di kanan-kiri yang sudah disediakan. Lalu Anda merundukkan kepala ke bawah hingga mampu mencapai batu dan menciumnya. Dengan kesulitan yang harus dilalui, ternyata ciuman keberuntungan di batu tersebut justru pernah membawa malapetaka, di mana seorang peziarah jatuh dari menara hingga tewas ketika mencoba mencium batu tersebut. Tempat wisata pembawa keberuntungan selanjutnya adalah Lincoln Storm atau Makam Presiden Lincoln yang terletak di pemakaman Oak Ridge, negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, beserta keluarganya. Areal makam tersebut terlihat sangat indah sekaligus memiliki nuansa yang menakutkan, terutama saat memasuki makam dan berjalan menyusuri lorong-lorong marmer. Dalam makam, di setiap ruangan yang berbeda terdapat berbagai patung-patung terkenal milik Abraham Lincoln sampai Anda datang ke ruang di mana Lincoln dan keluarganya dimakamkan. Kini makam tersebut selain menjadi salah satu pusat informasi yang dapat menjawab keingin tahuan Anda tentang sosok Abraham Lincoln, juga dijadikan tempat orang mencari keberuntungan. Salah satunya adalah pada patung wajah Abraham Lincoln yang letaknya persis di dekat pintu masuk makam. Patung yang terbuat dari perunggu tersebut jika diperhatikan dengan seksama, warna hidung patungnya lebih muda dari bagian wajah. Menurut penduduk setempat, hal itu dikarenakan ada mitos bahwa bagi setiap pengunjung yang mengusap hidung patung Presiden Lincoln akan mendapatkan kebaikan, sehingga setiap pengunjung yang datang ke makam ini tidak akan mau ketinggalan momen untuk menggosok hidung patung Presiden Lincoln tersebut. Tempat wisata pembawa keberuntungan berikutnya adalah Fushimi Inari Taisya. Kuil ini terletak di Fushimiku, Kyoto, Jepang dan merupakan kuil pusat bagi sekitar 40 ribu kuil Inari yang dimuliakan. Kuil utamanya terletak di kaki gunung Inari dan tanah milik kuil mencakup gunung yang tingginya 233 meter. Patung binatang rubah dengan kunci di mulutnya menjadi ciri khas Inari. Banyak orang berbondong-bondong berkunjung ke kuil ini berharap mendapat keberuntungan. Inari dipercaya sebagai dewa pertanian, sehingga jika seorang petani yang berkunjung ke kuil ini, konon akan mendapat berkah saat panen. Selain itu, mengunjungi Inari juga konon dapat membawa kesuksesan dalam bisnis dan keselamatan hidup. Selain kepercayaan bisa mendatangkan keberuntungan, kita juga bisa menikmati keindahan kaki gunung Inari dari terowongan Tori, yang kini menjadi salah satu obyek pariwisata andalan di kota Kyoto, Jepang. Tempat berikutnya yang konon juga memberikan keberuntungan adalah rumah Juliet di Verona, Italia. Berbicara tentang Verona pastilah tidak lepas dari cerita cinta Romeo and Juliet yang ditulis William Shakespeare. Kisah romantis tersebut mampu dihidupkan oleh pemerintah kota Verona dengan dibangunnya Kasadi Gwileta atau rumah keluarga Juliet. Rumah ini memiliki balkon dengan taman kecil yang juga ditempati sebuah patung Juliet berwarna perunggu. Pengunjung yang datang biasanya percaya bila mengusap dada kiri patung Juliet akan mendapatkan keberuntungan dalam percintaan. Kini Kasadi Gwileta dijadikan obyek wisata dan mampu menjadi daya tarik para turis, apalagi di sana dibuatkan juga patung Romeo and Juliet dari perunggu yang mampu menambah kekuatan fantasi cerita percintaan tragis Romeo and Juliet. Selain itu ada juga tembok Juliet di mana pengunjung menulis nama mereka dan nama-nama orang yang mereka cintai pada dinding itu. Banyak yang percaya bahwa tulisan-tulisan tersebut akan membawa cinta mereka pada keabadian. Selain tulisan, dinding ini juga menjadi tradisi yaitu menaruh surat cinta yang dilakukan oleh ribuan pengunjung setiap tahunnya. Tempat terakhir ada di negeri kita Indonesia yaitu Candi Borobudur. Di Candi ini terdapat stupa utama yang berada di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini dengan dikelilingi tiga barisan melingkar 72 stupa yang ukurannya lebih kecil dari stupa utama. Di setiap stupa tersebut terdapat arca Buddha tengah duduk bersilah. Ternyata di Candi Borobudur banyak orang yang percaya bahwa siapa saja yang bisa memegang arca Buddha yang terdapat dalam stupa tersebut, semua permintaannya akan terkabulkan. Namun tidak mudah menggapai arca Buddha tersebut, walaupun jika dilihat dari lubang stupa jaraknya tidak begitu jauh. Anehnya dalam beberapa kejadian justru anak kecil atau orang-orang yang secara fisik lebih pendek mampu mencapai arca tersebut. Pemirsa itulah beberapa tempat wisata yang ramai dikunjungi, di mana salah satu alasan mengunjunginya adalah tempat tersebut dikatakan dapat membawa keberuntungan. Mengenai kebenaran apakah keberuntungan diberikan tempat itu atau tidak, sampai saat ini hanya menjadi mitos. Namun yang pasti kita sudah sangat beruntung dengan bisa menikmati keindahan dari tempat wisata tersebut. Bagi pemirsa yang memiliki saran, kritik, atau pertanyaan, langsung kirimkan email Anda ke spotlight.trans7.co.id Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih telah menonton!